nanti kalau ada gangguan enggak tahu ini darah dalam tiga minggu terakhir ini Pak tadi ada suara seperti itu yeh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Andi Dermawan terima kasih Ustadz untuk kali yang pertama berkenan untuk kisah hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Nadem GAD ini adalah pengajar di UIN Sunan Kalijoga Yogyakarta ya Ustadz jelas Pak Alhamdulillah selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak itu teman-teman semua sama ahzumnya Nadem GAD yang insya Allah dirahmati Allah sekali lagi kamu ucapkan terima kasih kepada panjangan semua yang sudah berkenan untuk bisa hadir di pagi hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi pengajian Nadem GAD salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga dan siur sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan sahabatnya kepada kita umat manusia sampai di akhir hari akhir nanti monggo Bapak Ibu pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu dibuka Al-Qurannya kita mengaji sebentar surat Al-Waqiyah surat Al-Waqiyah yaitu surat ke-56 dicus yang ke-27 nanti kita baca ayat 1 sampai 12 Sekali lagi monggo dibuka Al-Qurannya surat Al-Waqiyah surat yang ke-56 nanti kita baca ayat 1 sampai dengan 12 monggo saya tunggu jangan lupa mic-nya boleh dibuka aja nanti kita ngaji bareng bersama-sama 56 sudah sus 27 mbak sus 27 suratnya 56 tentang hari kiamat sudah monggo mic-nya yang belum dibuka boleh dibuka nggak sih nggak apa-apa eh monggo bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim terima kasih seperti watching kenapa enggak 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 Oh 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 kenapa? bukan aku akan sholat aku akan zakat, aku akan haji tidak, tapi sedekah karena itulah yang mampu menahan api neraka dari semua perbuatan di masa muda kita, yang mau kita akhiri menjadi kebaikan di usia menua ini Bapak Ibu Rahimahumullah karena itu bersyukur, yang ketiga adalah dan amal, karena itu ketika saya baca informasi dari para pengurus ternyata ada ada panti asuan, ini ladang amal Ibu Bapak, karena itu kalau kita punya zoom banyak tentu utamakan saudara-saudara kita yang memiliki fasilitas ladang amal buat kita melalui panti-panti dan lain sebagainya, karena itu terima kasih Ustaz, sudah mengundang saya terima kasih kemudian Bapak Ibu Rahimahumullah yang bersyukur saya disini berikutnya adalah kita pengajiannya habis subuh ini jarang orang bisa ini ini yang menarik dari waktu, kesempatan dan sinyal karena kita melalui daring dan Alhamdulillah bisa berjalan baik nah, tema hari ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah tema tentang habit saya akan menjelaskan suatu peristiwa dulu tapi saya mulai dari teori pertama saya mulai dari teori kemudian yang kedua kasus kemudian yang ketiga eksekusinya seperti apa ada tiga sistematika di pengajian kita pengajian tetap tapi kita ada sistematika supaya enak dirunut dalam Al-Quran Jamal Rahimahumullah di Al-Quran itu dijelaskan ini ada dokter juga tadi saya dengar ya mohon diluruskan jika bacaan saya kurang atau melanceng jadi di medis itu sperma yang dikirim sperma yang dikirim ke rahim Ibu yang mulia itu berjumlah 7 juta sampai 200 juta calon bayi saya ulangi Ibu Bapak ya di ensiklopedi medis itu disebutkan tolong dikoreksi kalau saya keliru karena ini bukan ilmu saya antara 7 juta sampai 200 juta calon bayi yang dikirim ke rahim sang Ibu yang mulia dari sejumlah itu itu nanti just the only one hanya satu yang mampu menembus ke dinding rahim itu pun kalau rahim itu kuat itu pun kalau rahim kuat nah sebelum masuk ke dinding rahim Allah memberikan zat pekat asam di rahim itu fungsinya apa fungsinya adalah memilah memilih mengoleksi mana sperma yang terbaik jadi dari Allah kita sudah dididik oleh Allah untuk berkompetisi makanya di Quran ada namanya fastabiul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan kita dilatih semenjak dari embryo oleh Allah untuk kompetisi nah ketika masuk ke dalam maka yang berhasil meninding ke rahim ibu di dinding rahimnya itu disebut muhtar muhtar itu apa orang terpilih yang menjadi saya panjenengan sami kita muhtar terpilih terpilih bahwa satu dari sekian juta sperma kita yang ternyata diizinkan Allah mampu bertengger di dinding itu dari sini bapak ibu rahimah kumullah kemudian apa yang terjadi yang lain terbunuh karena oleh Allah diberi sekat namanya zat pekat asam fungsinya memang untuk membunuhi sperma yang gak berkualitas kitalah yang disebut Allah berkualitas makanya di kaos Jogja tahun 2000-an awal itu ada kaos dagadu yang tulisannya begini leda lede daidu datudut turaturu ada kaos seperti itu itu menunjukkan bahwa betapa Allah kecewanya ketika kita la manfaatan lin nas tidak bermanfaat bagi orang lain nah di Quran saya sebutkan secara teoretik 40 hari pertama disebut nutfah saya melihat di youtube kemarin ustadz yang dari KBIH ustadz Agus lupa saya saya nonton youtube persembahan Agus Gunarto ayat surat yang dibaca Al-Mu'minun 1-11 betul disitu disitu dijelaskan mau dicek lagi ketika masuk ke rahim ibu 40 hari pertama disebut nutfah satu titik darah 40 hari kedua disebut alakoh daging yang nyaris berbentuk dan 40 hari ketiga disebut mudhoh daging yang sudah berbentuk genap 120 hari atau kurang lebih 4 bulan Allah meniakkan roh baca surat Al-Arah 172 hei manusia alastubirobbikum bukankah aku Tuhanmu oh lu mereka menjawab bala syahidna benari Allah kami bersaksi nah ketika Allah bertanya alastubirobbikum bukankah aku Tuhanmu maka roh itu menjawab artinya apa Allah sudah memberikan irodahnya yang berjumlah 99 yang disebut walahul asma'ul husna fatu'uhu biya maka nilai kebaikan korbelius Tuhan yang berjumlah 99 itu diturunkan ke kita Bapak Ibu jadi kalau ada orang kafir gak kenal Tuhan atau yang kedua non-muslim misalnya kemudian masuk Islam bisa disebut kembali ke Islam karena awal dasarnya adalah fitrah fitrah itu isinya 99 tadi Ibu Bapak saya berikan contoh contoh sederhana walaupun orang itu tidak sholat sekalipun gak kenal Tuhan sekalipun korbelius nilai-nilai inti itu tadi akan muncul di permukaan secara tiba-tiba Imam Al-Ghazali dalam kitab Ahya Ulumuddin menyebutkan termasuk dalam Mishkatul Anwar dia katakan itu muncul tanpa kompromi tanpa tiba-tiba tanpa direncanakan kenapa suara hati itu suara Tuhan korbelius yang dimaksud saya tunjukkan alat buktinya contoh seorang laki-laki bromocorah ketika memiliki bayi anak kecil pertama anak pertama dalam dekapan gendongannya mungkin kak sang ayah gendong sambil bilang nak besok kalau gede niru bapak ya jadi beramacora itu enak gak keluar keringat tidak kan ibu bapak insyaallah 90% kalimatnya begini nak besok kalau besar kalau jadi pemimpin yang adil ya nak pertanyaan siapa ala abdullu itu siapa sang maha adil itu Allah jadi siapa nama yang sedang dipanggil bapaknya tadi Allah nak besok kalau besar kamu jadi orang yang dermawan ya nak biar bisa bantu saudaramu pertanyaannya siapa albaru sang maha dermawan itu Allah orang tadi memang tidak tahu itu nama Allah tapi indikator indikator nama disebutkan itu ternyata kembali ke suara hatinya contoh yang lain nak besok kalau kamu besar jadi guru tolong jadilah guru yang bijaksana orang tua yang bijaksana pertanyaannya bijaksana itu sifat siapa sifat Allah ini contoh sederhana Bapak Ibu dimana kita bisa mendapatkan informasi ini silahkan baca di buku Meraih Sukses karya Ari Ginanjar Agustian sumber data saya dari situ dan saya buktikan ternyata benar ini Bapak Ibu Rahimah contoh orang itu selalu mencari kebenaran siapa yang mendidik kita mencari kebenaran Allah mana buktinya pagi ini kita difasilitasi oleh para pengurus ladang amal selain kita berbagi ilmu bareng di majelis ini disiapkan juga ladang amalnya yaitu panti ini contoh sederhana saja itu Bapak Ibu jadi dari nutfah alaqah mudghah genap 40 hari atau kurang lebih 4 bulan tadi kita dididik oleh Allah kemudian Allah bukan jenis Tuhan yang mahasembrono sembrono bagaimana sembrono itu Allah tidak sembrono karena selain melatih kompetisi Allah memberi kompetensi kompetensi itu keahlian zaman kita sekolah SMA dulu tidak ada kompetensi pokoknya sekolah karena doa ibu khususnya kepada bapak ibu maka bapak ibu jadi orang baik orang besar sampai memiliki anak cucu yang hebat juga di tahun anak-anak kita ada kompetensi negara mempertanyakan keahlian apa itu bukti bahwa Allah membekali dua bukan hanya kompetisi tapi juga kompetensi ini secara teoretik saya sampaikan di koran seperti itu jadi yang pertama nutfah alaqah mudhah nutfah pertama alaqah kedua mudhah yang ketiga lalu Allah berfirman alastubirabikum bukankah aku Tuhanmu kita menjawab saat itu bapak ibu bala benar ya Allah syahidna kami bersaksi semenjak itu kita memiliki nilai itu hanya nilai itu tertutupi atau mahjubun debu-debu lingkungan debu-debu hal-hal yang merusak keimanan kita kenapa kita harus berpengajian kenapa kita harus berbagi ilmu di majelis itu dalam rangka membuka offer kita yang membuat kita kufur offer itu yang menutupi kufur itu imbas dari baik kita yang ditutupi oleh lingkungan yang kadang ada yang kurang baik juga ini bapak ibu yang dimuliakan Allah jadi secara teoretik kita melihat kita ini dasarnya baik tidak ada manusia jahat kalau ada yang jahat maka lingkungan yang memaksa kita seperti itu tapi Allah juga bicara di Quran yang terjemahnya berbunyi hai manusia jangan berputus asa walau tayasu jangan berputus asa atas rahmatku berarti kita jatuh kenapa tetap diampuni oleh Allah sebelum sirik maka kita diharapkan untuk tetap istiqamah ini dasar teori kita untuk materi kita ini bapak ibu jadi sekali lagi kita sudah memiliki suara hati dari Allah yang berjumlah 99 yang disebut dalam Quran falah hulu asma'ul husna fadra'uhu biya dialah pemilik 99 nama itu maka sebutlah mana yang kau suka nah kedua ada sebuah cerita yang mendasari hal ini ini cerita buruk tentang saya dan anak saya saya tidak biasa menceritakan orang tapi jangan diteladani bapak ibu ya ini ini zaman jahiliah jadi saya perlu ceritakan supaya tidak seperti ini waktu anak saya yang pertama dulu masih TK sorry sebelumnya waktu tahun 87 88 saya sebenarnya seusia bapak ibu karena SMA 87 88 bapak ibu rata-ratakan 88 89 jadi 11 12 lah kita jadi waktu itu hobi saya itu rotres bapak jadi saya dulu termasuk yang ikut kebut-kebutan di jalan tapi resmi dulu funding saya interbiru rokok interbiru karena dulu saya ngerokok tapi setelah ada fatwa haram lalu saya berhenti nah itu dulu saya merokok nah lalu saya berhenti nah karena kebiasaan saya trek-trekkan rotres malam hari jam 1 dulu ring road belum jadi tapi setelah dibangun masih pasir itu kita sering kebut-kebutan di wilayah ring road timur makanya rumah saya di jalan Wonosari kilometer 8 itu mengenang bahwa dulu pernah jahiliah di daerah itu jadi kita pernah dulu rotres kelas kendaraan saya dulu R.E. King jadi R.E. King itu dulu kendaraan yang luar biasa orang masyarakat bilang R.E. King itu kendaraan yang melaju cepat nah saat itu kita sedang lomba malam hari Bapak Ibu ya itu kejadiannya awal-awal dibangunnya ring road juga ketika kami lomba syaratnya satu harus melepas rem belakang kedua mati lampu remnya hanya depan ketiga tidur mengganti perseneleng sambil tidur pakai tangan jadi mengganti persenelengnya itu pakai tangan kiri waktu itu nah akhirnya kami laju malam itu nah tiap hari seperti itu Bapak Ibu tentu tidak ada kebaikan sama sekali karena saat itu yang kita pikir senang sampai itu menjadi kebiasaan bedanya kalau kami biasa ngebut maka di jalan kita santai karena levelnya mbah-mbah levelnya gerobak levelnya orang tua jadi kita tidak berani di jalanan cari perkara kecuali malam hari atau kelas rotris ketika ada lomba-lomba seperti itu kami di jalan tetap sopan tapi kalau malam hari sudah lomba lain nah yang jadi masalah adalah kebiasaannya Bapak maka temanya saya beri habit ini awal malapetakanya nah kemudian singkat waktu saya menjadi dosen sebagai dosen muda saya masuk PNS saya sebagai dosen muda nah pas hujan deras di depan UPN Yogyakarta saya bertemu dengan sahabat lama saya yang keterima dosen di sebuah perguruan tinggi juga tapi beda universitas universitas lihat saya di atas tengkinya ada seorang anak kecil berusia sekitar 4-5 tahunan ya kelas TK lah paling perempuan anak saya laki-laki yang pertama nah ketika kami saling lihat hujan deras kami tertawa karena gak nyangka akhirnya ketemu gak nyangka akhirnya ketemu nah karena habit kebiasaan maka ketika ketemu lalu muncullah dialog kita tantang-tantangan gimana kalau sampai lampu merah condong catur kita pacu kendaraan kita kurang dari 40 detik dari depan UPN itu sampai di lampu merah condong catur kami setuju lalu kita pacu kendaraan itu lupa bahwa di tanki depan ada anak kecil anak pertama kami jarak pandang saat hujan deras itu hanya 5 meter dua sekali nah ketika kami pacu saya posisinya di sebelah utara dekat marka jalan lah beliaunya di kiri ketika kami melaju Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tempat di kanan jalan ada pasar condong catur menyeberanglah seorang nenek-nenek membawa kerupuk setinggi satu setengah meter hujan deras menyeberang sambil nyantai saya kaget ketika kaget Bapak Ibu ketika kaget apa yang menarik yang menarik habit kebiasaan saya mengeluarkan kata-kata kotor waktu itu ya kira-kira jangkrik gitu lah kalau jahat timur ya tapi sebenarnya bukan itu lebih parah lagi nah kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti saya cabri jadi ada kata-kata yang keluar Bapak Ibu karena kaget dari mana kata-kata itu kata-kata itu dari kebiasaan lingkungan kita saya kaget karena kaget maka terlambat saya sampai di ring road kalah tapi kami tidak pakai adu uang tidak hanya bermain kecepatan dan ketangguhan kendaraan sama nyali saja waktu itu dia sampai tempat waktu saya 2 menit karena kaget dan harus ngerim padahal ngerim butuh sekian detik memakan waktu sudah itu awal malapetaka nah ketika anak saya TK masuk suatu hari dia masuk kamar mandi kaget kaget setiap kaget ketemu gurunya dia bilang jangkrik tapi bukan itu lebih parah sebenarnya kemudian setiap dia jengkel sama kawannya dia bilang cangrik lagi lama-lama ustadzahnya ini gak tahan lalu dinasehati mas gak boleh begitu Rasulullah gak pernah berkata itu aku ada yang ngajarin kok gitu siapa bapak lalu ternyata guru TK itu lebih sabar dan lebih mulia dalam soal itu saya akui lebih sabar dari dosen khususnya saya lalu saya di SMS dulu SMS kalau sekarang di WA saya di SMS handphone saya dulu Sony Ericsson yang ada sedotannya itu lho pak ada antenanya Pak Andi hundur jam berapa jam 4 bisa mampir di sekolah kami oh bisa ada apa anak saya cari masalah oh enggak pak gak mungkin lah masa anak dosen nakal oh iya enggak pak bapak mampir aja ke sekolah jam 4 saya mampir ke sekolah anak saya bapak ibu lalu duduklah di situ berempat ada gurunya ada saya ada anak saya ada kepala sekolahnya lalu cerita gini Pak Alhamdulillah prestasi anak bapak baik dan rankingnya juga masuk 3 besar cuma gini Pak kok kenapa ya mas ini anak saya namanya Haikal sekarang studi di luar negeri mendapat biasiswa dari kerajaan Malaysia nah itu lalu kenapa ya mas kok sering bilang gini saya meradang saya meradang bapak ibu saya bilang waduh itu pasti dapat anak-anak kampung sekelilingnya itu tertular itu sudah salah menyalahkan orang tua orang lain itu yang saya lakukan itu pasti ketularan anak saya enggak mungkin lah anak saya ngomongnya kayak gitu baik bapak kita klarifikasi ke putra bapak nah lalu anak saya ditanya nak kenapa kamu ngomong gini yang ngajari siapa bapak kok saya kapan bapak bapak enggak pernah lo ngajari dulu waktu bapak ketemu teman lalu bapak lomba ngebut adik kehujanan bapak kaget bapak ngomong apa nah gitu ternyata peristiwa seminggu sebelumnya itu membawa dampak bapak ibu memang orang tua tidak mengajari buruk orang tua tidak mungkin bicara jahat tapi lihatlah perilaku kita ternyata anak-anak kita Allah menempatkan kita ini fotokopi serok dia berkaca pada kita pada behavior kita perilaku kita mungkin itulah yang terjadi saat ini memang orang tua tidak jahat tidak mengajari buruk tapi behaviornya menjadi fotokopi merek serok yang bisa memfotokopi anak kita semacam itu saya menangis setengah tahun bapak ibu anak saya hilang kata-kata itu butuh waktu 5-6 bulan semenjak itu kami hati-hati ini contoh sederhana yang saya sebut habit tadi ini contoh sederhana yang saya sebut habit jadi habit itu kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kegiatan yang kadang kita tidak menyadari ini bapak ibu rahmatullah nah yang terakhir kita akan masuk ke penjelasan contoh kasusnya mengeksekusinya jadi begini bapak ibu dalam teori dalam psikologi ada namanya teori perilaku di psikologi itu ada teori perilaku seperti ini teorinya habit kebiasaan itu akan melahirkan value nilai nilai akan menentukan attitude sikap sikap akan memunculkan belief keyakinan kepercayaan dan habit value attitude belief akan menciptakan behavior perilaku alam bawah sadar nah kebiasaan kita nanti akan memunculkan apa itu seperti itu maka banyak anak-anak muda yang saya amati di jalan ketika saya melakukan penelitian tentang behavior mereka mereka seringkali mengucapkan kenapa kata-kata kator itu muncul itu karena habit kebiasaan manhaula siapa yang ada di lingkungan kanan-kiri dari manhaula itu akan membentuk value nilai nilai itu akan melekat menjadi attitude sikap seperti itu bapak ibu nah kalau kita tarik ke keyakinan kita ibu bapak rahimah kumullah maka orang yang terbiasa istighfar atau bahasa lengkapnya repetitive magic power kalimat-kalimat peyibah istighfar tahmed takbir tahlil itu akan membangun behavior makanya di koran disebutkan orang yang syakratul maut orang yang syakratul maut itu Allah turunkan tingkat kesadarannya di usia menua jantung liver ginjal mata penglihatan hati otak semuanya Allah turunkan karena itu titah alam namanya sunatullah dalam agama kita namanya hukum alam Allah turunkan jadi kalau bapak ibu di usia 50 tahun ke atas saya 50 tahun ke atas kok melihat gambar menjadi dua dan tiga itu titah alam berobat iya tapi bukan untuk menyembuhkan untuk menstabilkan itu titah alam sama juga yang lain rambut berkurang itu titah alam mau dikasih neril merek apapun ya tetap seperti itu tidak bisa nah makanya karena titah alam inilah maka di usia semacam kita ibu bapak kita dianjurkan rasulullah untuk repetitif magic power kalimat orang yang terbiasa beristighfar ketika syakaratul maut lupa tidak ada pendamping untuk mentalkin misalnya misalnya Allah yang akan mentalkin nanti apanya behavior habitus kita akan muncul di saat kita butuh tanpa kompromi tanpa kita undang tiba-tiba kita wafat berucap Allah 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 astagfirullahaladzim Alhamdulillah wa syukurillah itu akan muncul kenapa habitnya itu bayangkan kalau istighfarnya itu bajigur bayangkan ibu bapak kalau istighfarnya bajigur ketika syakaratul maut yang akan muncul ya itu yang akan muncul itu kenapa itu habitnya itulah kenapa bersyukurlah bapak ibu para pengurus memfasilitasi pengajian ini dalam rangka membekali kita ya saya ya bapak ibu apa itu value supaya menjadi behavior alam bawah sadar itu munculnya nah dari sini sekarang kita paham jamah rahimah kembali ke teori pertama Allah sudah membekali kebaikan tapi kebaikan itu kita yang harus menjalankan perjalanan kebaikan itu kedua Allah bukan sosok Tuhan yang jahat Allah maha baik maka karena kita sudah diberi akal kitalah yang menjalankan kebaikan itu dan yang terakhir jangan lupa ibu bapak mari kita bangun habit kita kebiasaan kita untuk selalu repetitive magic power semoga di penghujung usia kita selain kita disihatkan Allah kita ikhlas menjalani sakit apapun karena itu titah alam kemudian yang terakhir agar habit melahirkan behavior yang dimaui Allah maka mumpung padang rembulannya mumpung jembar kalangannya monggo hari ini kita bangun habit kita sebaik mungkin agar nanti behavior nya akan menghadap Allah dengan khusnul khotimah Allah tempatkan dua malaikat yang satu di sebelah kanan yang satu di sebelah kiri senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari mencatat perbuatan kita sehari-hari demikian ibu bapak saya mohon maaf atas segala kekurangan silahkan kalau ada dialog saya siapkan juga dan terima kasih atas waktunya waktu saya kembalikan kepada bapak moderator saya berbakat 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum wabarakatuh terima kasih bagus biasanya setelah ini kita langsung sesi tanya jawab ya Ustaz siap sebelum ada sesi tanya jawab satu yang saya dapat kebiasaan berarti kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik orang-orang yang sholah itu bersyukur ya Ustaz tidak ada pepatah yang sering kita operlin di sini kumpul karut bakul minyak wangi insya Allah kita ikut wangi kumpul dengan orang sholah insya Allah kita akan ketularan sholah amin 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 semoga untuk selanjutnya kita bukannya sesi tanya jawab boleh pakai chat boleh langsung tunjuk jari enggak apa-apa biar kita agak komunikatif itu monggo dipersilahkan halo saya mbak judi ya monggo mbak yolita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Andi terima kasih usianya mencerahkan kegaluan selama ini begini Ustaz saya pernah membaca bahwa seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya kemudian saya berpikir kalau orang itu suka menyebarkan ilmu seperti Ustaz maka dalam keadaan kebaikan nanti akan diwafatkan kita sudah punya contoh banyak Ustaz-Ustaz yang sudah wafat tapi saya ingin saya tanyakan bagaimana dengan orang-orang yang dipanggil Allah nanti kaitannya dengan Sakaratul Maut Ustaz tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa ada saja kebaikan ada yang mentaklim apa itu menuntun ketika Sakaratul Maut mentaklimkan itu bagaimana kaitannya dengan ada di sekitar kita yang berbuat baik tetapi ketika meninggal itu dalam keadaan tidur yang kita tidak tahu Ustaz tidak ada yang mentaklimkan Ustaz jadi bagaimana hal seperti itu jadi itu yang membuat kadang-kadang kita galau karena aduh tidak sempat mentaklimkan beliau yang sudah meninggal dalam keadaan tidur pengalaman saja Ustaz ini Pak Tunuman Ustaz atas pencerahannya terima kasih langsung saya jawab menikah baik Bu pertanyaan yang bagus jadi begini Bu kalau seandainya bagaimana manusia diwafatkan dari kebiasaannya surga penuh dengan Ustaz nanti dan itu Allah tidak adil padahal Allah maha adil itu ada benarnya tetapi jangan lupa Bu yang menjadi catatan yang disebut meninggal dalam keadaan baik itu ada dua pengertian pengertian pertama ketika syakratul maut itu pengertian yang letterless betul ada yang mentalkan akhirnya berending dengan happy ending kebaikan itu iya tapi bagaimana dengan yang tidur lalu diambil Allah atau yang limpek kita kita ada seakan sehat kita keluar cari makanan diambil Allah itu terjadi Ustaz itu terjadi real itu ya betul kenapa demikian amati ini kebiasaan habit lagi biasanya orang yang mau wafat kok sakit dulu Allah beri fasilitas kelezatan sembuh jadi kalau ada orang tua kita pasangan kita anak kita saudara kita tetangga kita ketika sakit parah tiba-tiba sembuh jangan seneng dulu itu bonus dari Allah jangan-jangan bonus kelezatan fisik diberi kesembuhan untuk pamit dengan kita tapi banyak juga yang sembuh sungguhan sampai menuang banyak nah kembali ke pertanyaan ibu bagaimana dengan demikian Allah memiliki yang disebut dengan almizan timbangan walaupun orang ini wafatnya ketika ngelimpek meninggal atau dalam keadaan kecelakaan sekalipun contoh siapa UJ Ustaz Jeffrey dulu seperti apa lalu menjadi Ustaz meninggalnya kondisi capek kecelakaan jam 11 malam nabrak pohon wafat di usia 40 tahun sangat mudah meninggalkan 4 orang anak ya kan tapi Allah timbang kebaikan itu misalnya Allah akan timbang sepanjang hidupnya orang ini sampai wafat dalam kondisi apapun mana timbangan yang paling berat kebaikan keburukan itu keadilan Allah dalam penafsiran banyak mufasir begitu ibu jadi kalau meninggal misalnya tidur kemudian bablas maka jangan lupa Allah akan mempertimbangkan melalui almizannya kebaikan dan keburukan mana yang lebih berat dilakukan yang bersangkutan nah kedua bisa gak pak kita membantu doa orang tua bisa maka ketika orang tua sudah wafat didoakan apa dasarnya ada tiga yang bisa bertahan yang pertama maljaria kemudian anak soleh dan ilmu yang bermanfaat ketika ibu mendoakan sampai apa doanya sampai apa dasar hukumnya ibu putra beliau masuk wilayah anak soleh maka sampai doanya itu tadi maka terus didoakan karena konteksnya mengurangi dan membantu beban orang tua ketika apakah ready for use atau belum dihadapan Allah nanti jadi kalau buat orang tua saudara tetangga kita yang sudah duluan tapi lupa ditalkin dengan kebaikan misalnya atau lupa dibisikkan ini umumnya masyarakat padahal Allah memberi otomat kepada kita biasa berdikir maka alam bawah sadar yang akan mendikirkan kita makanya kembali ke pertanyaan ibu bagaimana jawabnya adalah yang pertama bagaimana lebih berat mana kebaikan dan keburukan itu tadi bisa gak kita memberi doping kebaikan bisa caranya bagaimana bidua yang paling pendek dan mudah apa maka terjemahnya bukan ya Allah sayangi mereka sebagaimana menyayangiku bukan itu terjemahnya bapak ibu tapi apa ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mendidikku ada kata-kata pendidikan di sini bukan menyayangiku sebagaimana mendidikku di waktu kecil nah itulah doa mujarab yang sampai ke ibu bapak kita jadi ibu gak perlu khawatir karena Allah akan tetap mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh siapapun ketika dia walaupun kita terlupa membisihi kalimatullah kalimatullah yang terbaik di usia menjelang wafatnya demikian ibu terima kasih terima kasih ini pengalaman saya berbeda-beda ibu yang gerah dan dokter itu sampai memfonis ini kurang lebih bertahan satu jam saja jadi kita benar-benar fokus di satu jam itu membisiki ibu di rumah sakit yang bapak terlimpaikan karena mengingatkan subuh bapak masih mengangguk subuh subuh dulu pak iya bapak masih mengangguk kita tinggal subuh balik subuh kok sudah sare gitu ya yang ketiga suami suami itu posisi habis nyopir terus tidur saya mau membangunkan subuh kok tidak sebangun jadi kan kami ada geloh gitu ya saya anak-anak saya itu geloh karena tidak sempat membisikir dan tidak tahu tidak diberi tanda apapun ketenuan ustad atas pencerahannya sami-sami ibu silahkan kalau masih ada yang mah bertanya dipersilakan saya semoga mbak anin assalamualaikum ustad menyambung puyulita tadi sebetulnya itu adalah ketakutan saya terbesar saat ini ustad saya dari lingkungan non muslim saya takut sekali ustad enggak ada yang tolkim saya pada saat nanti saya segera tumut kemudian pertanyaan yang kedua kan anak-anak masih non muslim bagaimana caranya supaya mereka berhijrah bareng saya itu aja ustad matron baik ibu terima kasih atas pertanyaannya ada tiga hal ibu yang perlu dicatat yang pertama yang dilakukan manusia adalah ikhtiar kata ikhtiar aslfili dasarnya dari khoyrun baik maka disebut ikhtiar usaha yang baik tidak mungkin ikhtiar itu buruk karena dari kalimatnya saja sudah khoyr baik ikhtiar yang pertama ibu berada di lingkungan apapun Rasulullah juga demikian Rasulullah di lingkungan semacam itu juga tapi lebih parah lagi Rasulullah ini nah apa yang menarik dari sini tentu tangan yang berbeda hadiah dari Allah pun juga berbeda nah ketika ibu berada di lingkungan seperti itu maka yang dilakukan ibu itu mohon sama Allah soal dikabulkan atau tidak itu bukan wilayah kita ibu berbeda sama Allah yang lebih luas supaya betul-betul mendukung mendukung dalam hal akidah seperti itu kalaupun tidak berada di lingkungan non-muslim sekalipun doa ibu ketulusan panjenengan itu Allah pertimbangkan jadi bukan berarti seperti itu lalu kiamat tidak Allah Allah maha adil keadilan Allah akan ditunjukkan setelah kita dimaksar nanti bukan di dunia di dunia iya tapi nanti yang jelas akan dikabarkan nanti di sana nah yang pertama ibu ikhtiar sudah dilakukan tapi jangan berputus asa seandainya kita di lingkungan seperti zaman Rasulullah dulu apalagi sebelum hijrah ke Madinah situasinya seperti itu maka jika terjadi apa-apa pada kita dan tidak ada orang baik di kanan kiri kita kan ada wakil dari talkin dalam tanda kutip habitus kebiasaan kita ibu untuk ibu yang bertanya ibu Alindia tadi ibu lakukan terus repetitive magic power alhamdulillah astagfirullah talil tamir takbir lakukan terus supaya itu akan menjadi orang lain di kanan kiri ibu ketika suatu saat Allah menginginkan kita nah kemudian yang kedua kepada keluarga kita andai saja ada yang berbeda keyakinan bukan seorang muslim tugas kita adalah da'a yada'u da'awatan itu asal kata da'wah da'wah itu tidak boleh memaksa tidak boleh memaki tidak boleh mengimingi sesuatu yang memaksa orang lain pindah maka da'a memanggil yada'u da'awatan memanggil menyeru mengajak ibu ajak terus pada jalan islam soal apakah diikiti atau tidak ibu jangan jadi penggalih itu urusan Allah tapi teruslah lihatlah batu ketetes batu tidak mungkin bisa dipecah dalam hitungan hari tapi batu bisa lubang dalam tetesan air dalam hitungan ketekunan dalam menetes kebiasaan dalam menetes dan ajaknya dalam menetes dia bisa lubang karena itu tugas ibu yang kedua adalah teruslah memohon kepada Allah agar diberikan atau istilah ibu bisa hijrah ke seorang muslim atau muslimah tidak perlu dipaksa ibu doakan saja sambil diberitakan tentang kebaikan kebaikan islam nah kemudian yang terakhir ibu jangan lupa yang terakhir biasakan membaca surat-surat yang surat-surat itu tidak perlu panjang kalau setiap habis lima waktu misalnya kul 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 wala kul falak kul nas itu yang dibaca oleh Rasulullah baca pendek saja dalam kondisi apapun kalau lelah kalau biasa baca panjang dibiasakan itu saja setiap lima waktu yang pertama dari fisik sudah dilakukan mengajak menyeru memanggil sudah maka kemudian dari spiritualnya ibu bacakan biasa itu kemudian doa mustajabah di setiap sholat pasti tapi ada doa khusus yang mustajabah kapan waktu subuh itu ibu karena itu jangan bersedih hati ibu serahkan sama Allah kalau ikhtiar sudah ibu lakukan insyaallah fatta wakal al-Allah demikian ibu saya kembalikan kepada bapak maturnum ustad ibu biasa ustad dua pertanyaan awal yang sudah bikin saya melelah ini bangga untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya dipersilahkan umpun masih ada waktu halo halo semoga yang mau bertanya om om heri halo om mbak dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustad mau tanya kalau tadi sudah disampaikan mengenai cara membangun kebiasaan nah itu yang lebih penting menurut saya saat ini bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan itu ustad karena saya untuk mendidik anak-anak saya untuk sholat hajud dan bangun malam itu rasanya kok susah gitu kadang mau dua hari mau tiga hari enggak sekarang bagaimana caranya untuk bisa membangun keistikomahan itu maturnuan ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu dia bapak ibu kata istiqomah di dalamnya ada dua kata komitmen dan konsisten itu yang disebut istiqomah saya ulangi kata istiqomah di dalamnya ada dua hal pertama konsisten kedua komitmen ini dulu dipegang teguh kalau sudah bagaimana membawa anak-anak kita ke habit yang baik yang pertama kita harus melihat kata dasar manusia itu nasia yansa bahasa Arabnya artinya lupa anak ansa saya lupa antatansa anda lupa kata unsur kata manusia berasal dari bahasa Arab nasia yansa lupa manusia diberi Allah kealpaan untuk memastikan bahwa kamu ini manusia ciptaanku bukan seperti aku Tuhan yang menciptakan maka kita diberi unsur itu oleh Allah meskipun kadang unsur itu kita juga yang bertingkat pelupa nah yang dinilai Allah ibu dia itu ketika ibu mengajak memanggil menyeru keluarga untuk bertahjud contoh kasusnya tahajud rasanya sulit sekali siapapun termasuk saya termasuk saya mengajak anak tahajud bisa istiqomah tiap malam bisa tapi kecil kemungkinan bu kenapa karena manusia banyak hal baik dari fisik baik dari keperimaan fisik kecapean fisik kemauan dan lain sebagainya maka ini disebut dengan jadi yang dinilai Allah ibu adalah ibu tidak lelah mengajak keluarga untuk bertahajud khususnya putra putri ibu kalau seandainya tidak bisa ajak hari ini bisa besok malam lewat lagi besok lagi bisa besok lagi lewat lagi sampai seminggu biarkan saja bu itu bukan sebuah kesalahan mereka sedang didide oleh ibu ditiupkan roh oleh Allah untuk pembiasaan itu itu nanti akan muncul di kemudian hari ketika putra putri ibu remaja dan dewasa saya contohnya waktu saya di usia remaja seperti itu kebutan-kebutan banyak yang nasihati saya nanti kalau jatuh mati kamu matau rasa nanti begitu doa orang-orang sangat buruk ke saya tapi Allah sayang apa yang disampaikan ibu saya di telinga 53 tahun yang lalu itu masih terdengar terngiang baik muncul di saat-saat seperti ini jadi pertama ibu tetaplah lakukan itu jangan risaukan dengan anak yang kadang melakukan kadang tidak kadang melakukan yang penting dilakukan dulu karena itu bagian dari ongoing proses kemudian itu disebut konsisten bisa menjadi inconsistent sebab kalau total itu bukan manusia ciri manusia adalah kealpaan dari sesekali tapi tidak seterusnya nah kemudian bagaimana cara melakukan istiqomah itu yang biasa saya lakukan bu misalnya contohnya adalah subuh rumah saya ini subuh seperti pasar rame bu tidak boleh ada yang tidur harus semuanya terjaga tapi itu bukan waktu yang mudah dan cara yang gampang juga berbulan berbulan kadang anak saya bisa subuhan kadang tidak makanya ketika anak saya bilang bapak aku masih nyanto iya oh iya saya tidak pernah paksa mereka sampai akhirnya ada yang punya kesadaran kemudian istiqomah itu lahir jadi yang satu kembali ke yang pertama bu jangan lelah mengingatkan nah caranya dibuat sistem dibuat sistem kalau yang biasa walaupun tiap keluarga beda saya biasanya membuat sistem misalnya dalam seminggu minimal empat kali kita tahajud misalnya begitu yang empat ini kita patuhi kok ternyata bisa lima bisa tujuh hari itu bonus jadi di keluarga kita pastikan misalnya ya konteksnya ini tahajud misalnya baik nak ya bu kita tahajud ya udahlah gak usah banyak-banyak seminggu dalam tujuh hari ini kita ambil empat aja lah empat ya udah empat gak usah seminggu kita istiqomah dulu empat ternyata dalam sistem yang kita bangun kok ternyata bisa lebih itu bonus nah yang saya lakukan begitu bu itu kepada anak saya khususnya suguh jadi saya tidak pernah marah saya gak pernah paksa mereka jengkel jengkel pasti karena ingin yang baik buat kita tapi itu proses yang pernah saya jalani sistem kemudian yang kedua kalau sistem secara fisik empiriknya maka spiritualnya adalah tetap minta sama Allah agar diberi keteguhan dalam berislam demikian ibu dia terima kasih terima kasih dengan psikologi untuk saat ini yang saya harapkan bisa istiqomah itu yang 18 tahun kalau 18 tahun ya apa-apa bu dipaksa bu jangan lupa bu dipaksa jangan istiqomah maksudnya jangan istiqomahnya memaksanya tadi anak seusia itu untuk bisa istiqomah cara mengajaknya sebagai sahabat tapi jangan memaksanya bertubi-tubi atau memaksanya secara beristikomah hindari ibu iya tapi ada satu waktu dimana ibu melonggarkan supaya dia nyaman lalu ibu paksa lagi tidak apa-apa tapi jangan bertubi-tubi karena terima kasih ibu dia terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam semoga masih ada waktu yang mau bertanya kami persilakan tidak perlu lewat chat langsung saja tidak apa-apa halo monggo satu pertanyaan lagi kami persilakan masih pukul 6.52 sebut nama dulu Maman dari Tenggarung Pak oh iya oh iya gini Pak Ustaz kan ada istilah itu mengajak dan menyuruh ya dalam hal ibadah sunnah maupun wajib penempatannya apakah kalau kita menyuruh itu kan kalau Allah kan jelas menyuruh tidak mengajak tapi menyuruh kalau Allah tapi kalau untuk kita sebagai manusia kan menyuruh itu kesannya kan seolah-olah kita ini paling benar nah kalau untuk ibadah wajib mungkin ya benar kita harus menyuruh tapi kalau untuk ibadah sunnah kan sifatnya harus mengajak dan memberikan contoh dulu sebelum kita mengajak apakah memang harus seperti itu Pak Ustaz kalau harus tidak juga Pak jadi fleksibel tapi yang digambarkan Bapak benar tapi tidak mesti seperti itu misalnya begini nyuruh itu sesama manusia kata nyuruh itu adalah litambe litambe itu artinya untuk mengingatkan Bapak jadi litambe contoh sederhana Bapak menyuruh orang kebaikan kita nyuruh kebaikan tapi kita tidak melakukan maka Allah beli namanya kita diberi satu pahala karena yang kita omongkan dilakukan orang yang mendengarkan tapi kalau kita menyuruh kebaikan kita yang memberi contoh lalu dilakukan yang mendengar dan melihat kita apa dalam Islam kita diberi Allah dua pahala saya ulangi Bapak menyuruh kita kalau tidak melakukan kita mendapat satu pahala karena kebaikan dari mulut kita diterima dan dilakukan oleh orang lain tapi ketika kita memberi uswah teladan contoh kita orang pertama yang melakukan maka Allah beri dua pahala nah tapi Allah juga pernah bersikap tegas dan marah kencang kalau orang berkali-kali ngomong gak pernah melakukan lebih dulu Allah berkata kaburamakatan indallahi antakulum malataf'alun kaburamakatan dosa besar orang yang ngomong saja tapi gak pernah melakukan tapi ini kalimat syadid kalimat yang sudah Allah cukup keras ke orang-orang yang selalu begitu nah kalau kita kan gak selalu begitu sesekali sesekali kita kasih contoh sesekali nyuruh sesekali kita yang melakukan juga nah yang dimaksud Allah marah Allah berkata keras tadi untuk orang-orang yang bisanya hanya itu nah tapi kan tidak mungkin Bapak ya manusia hanya ngomong saja pastilah sesekali karena ada unsur kebaikan dalam diri kita oleh Allah maka jadi yang disampaikan Bapak tadi benar tapi tidak mesti begitu kata menyuruh dalam konteks ini adalah litambihil ghofilin mengingatkan jika seseorang itu lupa demikian Bapak terima kasih Alhamdulillah kita cukupkan pertanyaannya ini hasil resume yang saya tulis Ustaz mungkin nanti dikoreksinya kesimpulan dari pengajian pada pagi hari ini yaitu mengenai nilai-nilai kebaikan akan memunculkan sikap dan perilaku bahkan di alam bawah sadar kita orang yang telah memiliki habitual dengan kalimat toibah maka akan memunculkan perilaku yang toibah semoga dengan taklim ini dapat menjadi jalan untuk menjaga keistikomahan kita dalam kebaikan walau alhamdulillah begitu Ustaz mungkin kurang lebihnya Alhamdulillah oke untuk selanjutnya nanti sebelum di akhiri dekat doa ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan yang pertama Alhamdulillah Ngemkiati sekarang sudah mempunyai rekening kiris ya kiris atau apa itu namanya yang pakai parkot jadi dengan tinggal ngeklik di situ sudah bisa insya Allah kemudian laporan dari keuangan laporan keuangan dari pendahara Alhamdulillah di bulan Juli ini ada 20 transaksi yang masuk kemudian yang bikin istimewa yaitu posisi di bulan Juli ini saldo direkening di ati ada 129.300.000 rupiah uang itu dibagi menjadi dua yaitu menjadi yakat impak dan sodako sebesar 36 juta kemudian yang berujud wakaf untuk tukar guling rumah 93.3 juta rupiah di ucapkan jasa khairan kasir terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menitipkan sebagian rizkinya kepada kami doakan agar kami selalu istiqamah dan aman kemudian informasi yang kedua insya Allah Ustadz yang akan ada di Sabtu depan adalah Ustadz Adi Pratama dari Pontianak kalau tidak salah menurut info dari teman beliau ini beberapa kali tampil di trans 7 kalau tidak salah begitu kemudian informasi yang ketiga Ustadz Andi nanti mohon didoakan satu untuk kesembuhan dari teman-teman kita yang sedang sakit kemudian yang kedua yaitu kegiatan zoom kita ini semoga membawa manfaat dan kebaikan untuk banyak orang khususnya kepada jamaah dan keati begitu kurang lebihnya nonggo sebelum kita akhiri dengan doa nyong sewu bapak ibu piknya ditampilkan kita akan ambil sesi foto untuk arsip kita pada hari ini Alhamdulillah Ustadz hari ini yang hadir lumayan ada sekitar 70-an jamaah yang join pada pagi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah monggo bapak ibu kami tunggu pak cari ya monggo satu dua satu lagi ada tiga ini ada tiga yang kedua ini yang satu dua tiga selat ketiga satu dua tiga sampun sampun alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu hamba-hamba Allah yang sudah berkenan untuk bisa berkabung di zoom kami di hari ini saya Muhammad Didi beserta dengan Eko Putranto Sekretaris Kemudian Winenggut Regatun Pendahara mengucapkan terima kasih yang sebesarnya mohon dimaafkan kalau kami banyak salah ada kesalahan bagian mau sengaja maupun tidak untuk selanjutnya monggo Ustadz Andi mohon dipimpin doanya Andi patah suun Ustadz dan tetap saja istiqomah dalam menjalankan sesuatu yang dianggapnya baik dan yang pasti baik itu semoga doa pinta kita subuh kali ini didengar oleh Allah diijabai karena rezeki dari Allah itu tidak selalu berbuah uang bisa juga berupa kesehatan bisa juga berupa kebahagiaan bisa juga berupa kesehatan itu sendiri Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi lijalali wajhikal karimi wa'adhim sultanik Rabbana dhlamna akhusana wa'ilam takhfir lana watarhamna lana kunanna minal khazirin Rabbana walikwanina alladhina sabakuna bil iman wa'laka alfaitul binaghillan lilladhina amanu Ya Rabbana inna karo furrahim Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrat ayun wa'lja'alna lil mutaqina imamah Allahumma stajib dua'ana wa'shwi mardotana warham amwatana Allahumma stajib dua'ana ya Allah Allahumma makhtim nabi khusnil khatimah wa'la takhtim nabi su'il khatimah Allahumma makhtim nabi khusnil khatimah wa'la makhtim su'il khatimah Allahumma shfi antas syafi la shifa'an illa shifa'uka amin alhamdulillah sasakallah khairan kasir sekali lagi terima kasih Ustaz andi dan lawan atas waktunya semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya Ustaz kalau ada sumber di ladang semoga Bapak Ibu semua pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallah alhamdulillah 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 terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua mohon maaf kalau ada salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Lupa Sabah ke depan dengan kerakit yang sama ini Masa Tuhan Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Lupa itu Bucuti Mas Iya itu Bicari Mas Oki Lupa Dengarkan Mas Oki Tadi Sudah. Uyah kapan Uyah? Uyah itu anggil banget. Akhirnya kemarin saya geret-geret September. Saya tunggu-tunggu. Assalamualaikum.